Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Sorry kalau misalkan gue kasih judulnya seperti itu ya Ini bukan moge kok, ini cuma ala-ala motor gede aja Motor gede itu ya motor sport fairing seperti itu ya Tuh ada fairingnya ya di bagian depan Oke, gue bakalan kasih tau nih Gimana caranya untuk pemula belajar motor seperti ini Karena ini motornya berbeda banget Cara mengendarainya dengan motor-motor pada umumnya Ya, kalau misalkan kalian beli motor kayak ginian Terus tanpa mengetahui cara mengendarainya Itu bakalan bahaya Bakalan bisa, pasti bisa nyungsep sih Bisa jatuh dan nyusruk gitu Oke, sekarang langsung aja pengen gue praktekin Gimana caranya, cekidot videonya, yuk Oke sahabat, ini motornya sahabat Nih, motornya lumayan agak gede ya Walaupun gak gede-gede banget Tapi yang perlu kalian ketahui Yang perlu gue sampaikan Motor ini pada saat kalian punya Kalian beli Atau kalian belajar minjem punya temen Punya tetangga, punya saudara gitu ya Ini jangan sekali-sekali kalian Bawa motor ini seperti ini nih Karena ini berat sahabat ya Tuh ini berat Jadi bahaya Kalau misalkan dia agak condong ke sana Ya, ke sebelah kanan Ini bakalan jatuh ke banting Makanya kalau perlu Harus kalian naikin langsung aja Oke, dinaikin langsung Nah, kalau udah dinaikin seperti ini Standarnya jangan lupa digeser ya Kalau udah dinaikin seperti ini Lalu kita belajar Nyalain ya Oke, nyalainnya seperti biasa Ya, motor ini yang paling sulit Adalah beloknya Oke, kita nyalain dulu Ini gak ada kickstarter ya Kalau motor gini Rata-rata gak ada kickstarter Lalu Setelah dinyalain seperti ini Kita langsung belajar Pelan-pelan untuk memasukkan giginya Biasa, seperti biasa ya Ini pencet dulu koplingnya Lalu pindahin Perpindahan giginya itu dia Ke bawah Injek ke bawah Biasanya hampir semua motor Sport fairing itu Dia perpindahan giginya Gigi 1 ke bawah Gigi 2 Dicongkel Atau diinjek ke bagian atas 2 3 4 5 6 Itu semuanya dicongkel Ya, jadi Injek gigi 1 pertama kali Lihat Ini masih netral ya Kita injek Oke, ini udah masuk gigi nih Cuman di indikator sini Gak ada Apa namanya Angka-angka untuk perpindahan giginya ya Maklum Motor Ninja SL Oke Kita keatasin lagi Satu Itu netral tuh Ya Seperti itu ya Oke Sekarang kita Injek gigi 1 Pencet koplingnya Terlebih dahulu Lalu injek Gigi 1 Lalu kita Buka koplingnya pelan-pelan Dan Gasnya itu Jangan terlalu Digeber banget Jangan dimain-mainin Pokoknya Ya, jangan kayak gitu Jadi di Pegang aja Setang gasnya Koplingnya aja yang dibuka Oke Koplingnya buka pelan-pelan Kalau sudah ada Motor ada perasaan maju Lalu kita gas sedikit aja Duh Udah ada perasaan maju Kita gas sedikit Baru jalan Koplingnya boleh dilepas nih Kalau udah jalan begini Gasnya itu Jangan dibuka lebar banget Asal disentuh dikit aja gasnya Duh ya Koplingnya pencet lagi Lalu kita buka pelan-pelan Koplingnya Dan gasnya dipencet Atau dibuka sedikit aja Pelan-pelan Tuh ya Udah Jalan dia Oke, kalian belajar Seperti ini aja dulu Oke, kalau sudah Jauh seperti ini Kita pencet lagi Koplingnya Untuk Menghafal Ininya Gasnya ya Untuk menghafal gasnya Kita pencet Koplingnya Lalu gasnya kita Buka pelan-pelan lagi Tuh Ya Udah Kalian muter-muter Begini aja terus Sampai bener-bener Hafal Posisi gasnya Ingat ya Gasnya pelan-pelan aja Jangan digeber-geber Kayak gitu Jangan Biasa aja Oke, ini pencet lagi Koplingnya Lalu gasnya kita Buka pelan-pelan Dan koplingnya Kita buka pelan-pelan Sampai jalan Baru Tuh Ya Seperti ini aja Sahabat Muter aja terus Di halaman tertentu Si pak Ada pak Security Oke Muter aja Kalau ada jalan yang agak rusak Dan Kurang baik Itu kalian Pencet koplingnya Supaya mengontrol Kecepatan motor Tuh ya Koplingnya pencet Dan dibuka pelan-pelan Untuk mengontrol Kecepatan motor Gasnya jangan dibuka Banyak-banyak Asal sedikit aja Gitu sahabat ya Oke Ini koplingnya Masih gue teken Gue mainin Gue buka sedikit Teken Buka sedikit Teken Buka sedikit Ini gasnya tetap Stabil di Sedikit aja Bukanya Oke Nih Gue buka lagi Koplingnya Gasnya tetap Ditahan Jangan banyak-banyak Buka gas Koplingnya dibuka lagi Ini akan jalan Dengan sendirinya Oke Kalian harus Perhatikan Dan seimbangkan Posisi Badan kalian Body balance Harus Bener-bener baik Bener-bener bagus Untuk menahan Bobot motor Oke Gue pencet lagi Gasnya gue Tahan lagi Bukanya sedikit-sedikit aja Oke ya Tuh Gue buka lagi Koplingnya tuh Jalan dia Oke Kalau ada kendaraan lain Ada mobil Ada mobil atau ada Apapun Jangan panik Oke ya Seperti ini Oke Kita pencet lagi Koplingnya Gasnya kita Tutup Kita diemin Ini kita Buka lagi Koplingnya Gasnya kita Tahan Buka sedikit aja Tuh Oke Kalau udah lancar Boleh kita masuk ke Kecepatan yang lebih tinggi Tuh Kalian bisa lihat ya Kecepatannya atau RPMnya Lebih tinggi Tadi gue tahan RPMnya di angka 1000 dan 2000 Oke Sekarang gue cepetin lagi Kalau udah lancar Kita ke gigi 2 Oke Pindah gigi 2 tuh Cara pindah gigi 2 nya Nih ya Gue kasih tau lagi ya Ini dari netral dulu Masuk gigi 1 Seperti tadi yang gue contohkan Pelan-pelan Gigi 1 Kalau udah kenceng Pencet kopling Gigi 2 Lepas Lalu pencet kopling lagi Kayak gitu aja terus Sahabat Kecepatan motornya diatur ya Jangan Sampai cepet-cepet banget Kalau sudah belajar Masuk ke gigi 2 Ini fungsi rem Rem depan Itu harus diatur Dan fungsi rem belakang Diinjek Oke Gitu sahabat Supaya Kecepatan motor Bisa Dikontrol dengan baik Nih Sekarang jalannya Udah agak kosong Ini gigi Netral Masukin gigi 1 Kita belajar dari gigi 1 dulu ya Oke Masuk Lepas kopling Injek Pencet kopling Congkel gigi Masukin Kayak gitu sahabat ya Kurang lebih seperti itu Untuk perpindahan giginya Nih gue praktekin pelan-pelan ya Untuk perpindahan gigi 2 Gigi 3 Dan seterusnya Nih Supaya bener-bener Paham gitu ya Nggak Nggak tabrakan Atau nggak kecelakaan Oke Ini Masuk gigi 1 Masuk gigi 1 Kita Buka gasnya pelan-pelan aja Lalu kita Lepas koplingnya perlahan Kalau udah lancar Bisa cepat seperti ini Oke Lalu untuk Rem depan Sama rem belakangnya Seimbang Dipakai Nah Kalau misalkan udah kecepatan Seperti ini Agak cepat Pencet kopling Langsung congkel gigi 2 nya Masukin dan lepas koplingnya Cepat gerakannya Jangan terlalu lama Kalau terlalu lama Nanti slip Gitu sahabat ya Oke Sekarang Ulang lagi Gigi 1 Masuk Masuk gigi 1 Habis itu Kecepatannya agak tinggi Pencet kopling Langsung Over gigi Congkel giginya Tuh Lepas kopling lagi Oke Gitu ya sahabat Begitu juga Untuk perpindahan Gigi 2 Gigi 3 Gigi 4 Dan seterusnya Kalau udah bisa Gigi 1 Dan gigi 2 Sih udah pasti lancar Oke Gitu aja sahabat Belajar koplingnya Gue yakin Kalau misalkan Kalian ikuti Apa yang gue Sampaikan Itu pasti Aman Nyaman Dan Bisa pastinya Pasti lancar lah Gak mungkin Enggak Oke Sekarang Kesimpulannya Kita berhenti Di ujung yuk Kita Kasih tau Kesimpulannya Sebentar Gue berhenti dulu Oke Berhenti lagi disini Lumayan capek juga Oke Kesimpulannya adalah Kalian harus Bener-bener Pelajari Bobot motor ini Nih ya Gue keluar lagi Kalian pelajari Bener-bener Berat dari motor ini Jangan main asal Geser-geser Jangan main asal Naikin Abis itu Kalian pelajari Atau keseimbangkan Dari motor ini Body balance nya Harus kalian jaga Karena ini Berat Motornya Jadi kalian harus Bener-bener Body balance nya Dipake Lalu Yang ketiga Ya fokus di Kopling gigi 1 Sama gigi 2 aja dulu Muter-muter Aja dulu Kalau misalkan Itu udah lancar Baru tes ke Jalan gede Oke Gue rasa Cukup ya Untuk informasi Belajar motor Kopling Di motor yang Versi gede ini Nanti untuk Belajar Belok nya Bakalan gue Bahas di video Berikutnya Karena ini Belok nya lumayan Susah tuh Karena ada Perbedaan Faring dan Bobot stang nya Juga berat Oke Jadi gue rasa Apa namanya Gue cukupkan aja Sampai disini Videonya Sampai ketemu lagi Di materi video Lainnya Sahabat Wassalamualaikum Merahmatullahi Barakatuh See you and Bye-bye